Calang Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 pemirsa TB Hasson Uldin menyambangi kantor DPC-PDI Perjuangan Kota Cimahi. Kang Hasan berkonsolidasi dengan pengurus pantai berlambang banteng moncong putih tersebut. Sedangkan pasangan calang Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Sudrajat dan Ahmad Saiku, bertemu dengan Habib Rizik di Mekah secara spontan saat beribadah umroh. Puluhan pengurus partai demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Kota Cimahi berkonsolidasi untuk pemenangan calon Gubernur nomor urut 2 pasangan calon TB Hasson Uldin dan Anton Tarlian. Selain berkonsolidasi, Kang Hasan Sapan Akrab calon Gubernur nomor urut 2 terus mengupayakan para pengurus partai DPC Kota Cimahi memenangkan Hasanah di pemilihan Gubernur Jawa Barat 27 Juni. Kang Hasan berharap pengurus DPC yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat bisa menggiring masyarakat untuk memilih Kepala Daerah Jabar saat masa pencoblosan 27 Juni. Sementara itu video pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Sudrajat dan Ahmad Saiku yang bertemu Habib Rizik di Mekah secara spontan saat beribadah umroh beberapa waktu lalu dibenarkan Haru Suwandaru selaku ketua tim kampanye pasangan asik. Video itu memperlihatkan Habib Rizik memberikan nasihat kepada pasangan asik jika terpilih di Pilkara Selentak 2018, Paslon nomor urut 3 diberi amanah agar memperhatikan ulama serta umat muslim di Jawa Barat. Saat disinggung pemilihan presiden, ketua tim kampanye nomor urut 3 ini pun menilai terlalu dini untuk membicarakan Habib Rizik akan maju atau tidak di pemilihan presiden 2019. Kemacetan para di kawasan objek wisata Lembang saat memasuki libur panjang pemisahan seringkali dikeluhkan para wisatawan. Untuk mengurai kemacetan, calon Gubernur Jawa Barat Arituan Kamil memiliki solusi membangun cable card sehingga para wisatawan akan naik kereta gantung dari Terminal Ledeng hingga Pasar Lembang. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat saat memasuki libur panjang. Arus lalu lintas dari arah Bandung menuju objek wisata Lembang seringkali macet panjang hingga belasan kilometer. Hal tersebut dikeluhkan para wisatawan. Untuk mengurai kemacetan dari Bandung menuju Lembang, calon Gubernur Jawa Barat dengan nomor urut 1, Rituan Kamil, memiliki konsep akan membangun cable card. Nantinya, wisatawan dari luar daerah akan naik kereta gantung dari Terminal Ledeng hingga Pasar Lembang. Hal tersebut disampaikan Rituan Kamil saat melusukan ke Pasar Panorama Lembang beberapa waktu lalu. Membuat yang namanya cable card dari Terminal Ledeng sampai Pasar Lembang ini. Insya Allah kalau saya jadi gubernur itu akan diupayakan sehingga turis-turis cukup berparkirnya di Ledeng. Kemudian, wisata naik cable card, kereta gantung sampai ke Lembang setelah itu berwisata. Diharapkan, solusi ini bisa mengurai kemacetan dan menarik lebih banyak wisatawan untuk berlibur ke kawasan objek wisata Lembang.